Halo Tribunus, kembali lagi bersama Padna dari Pangandaran. Saat ini saya berada di Sinarayu 4 di pantai Sinarapati Barat. Dan saat ini kita akan menjelajah wisata goa di Taman Wisata Pangandaran. Nah, untuk selengkapnya kita menjelajah lebih jauh. Seperti apa wisata goa di Pangandaran. Mari kita ke lapangan. Oke Tribunus, sekarang kita berada di Taman Wisata Alam Pangandaran. Nah, di sini kita pertama masuk ke wilayah Taman Wisata Alam. Kemudian kita mengarah ke goa Pangung. Yang dimana di goa Pangung ini kita bisa melihat papan informasi sejarah goa Pangung. Kemudian ada makam petilasan. Yang disebut makam petilasan yang jaga lautan. Yang konon, ceritanya menurut warga setempat. Yang jaga lautan ini sering memancing di goa tersebut. Nah, setelah itu kita melihat ke arah goa Rangganis. Nah, di goa Rangganis ini kita melihat ada beberapa pengunjung yang melakukan aktivitasnya dengan berdoa di depan goa Rangganis. Selain berdoa, mereka juga mandi atau berenam di sungai goa Rangganis. Mereka melakukan meditasi atau berdoa, meminta kebertaan dan agar... Jadi kalau saya menurut saya pribadi itu ya, kalau kita habis berkunjung dari sini itu, perasaan itu tenang banget gitu ya. Terasa banget itu. Tenang, pikiran kita tenang. Ya mungkin misalnya penyatuan kita dengan alam mungkin kayak gitu. Misalnya, ya kita kan berawal dari mungkin dari berdoa juga. Kita ambil positifnya di berdoa juga. Kita minta berkah barokannya sama Allah. Apalagi kita ini kan petilasan sejarah leluhur kita juga. Itu aja. Saya itu mungkin kesini udah... Lalu itu kayaknya mungkin ya 10-20 lah kayaknya. Udah berkali-kali berarti sering ya? Sering, sering, sering. Oke, darinya macam-macam ada yang pakai asma urusnya ini, pakai nur buat, atau pakai nur alam, pakai nur ras. Ya, ya profilnya tetap bismillah. Ada tiga kali al-fatihah berapa. Banyak sedikit banji, yaitu 10 salawatnya, istifadnya. Mohon apa surat al-medah ya surat asar asar asar. Oke, tribunas tadi sudah menyaksikan dua buah yang sudah kita telusuri ya. Buah panggung dan buah renganis. Dan berikut kemawancarannya dengan salah satu wisatawan dan juga juri pemelihara. Nah, untuk selengkapnya jangan lupa ya. Ikuti terus channel tribunas... Eh, diap… Terima kasih.